Berlibur atau berwisata merupakan kegiatan yang lazim dilakukan bagi seseorang untuk melepas lelah setelah menjalani rutinitas yang menjemukan. Normalnya saat mendengar kata berwisata, maka orang akan langsung membayangkan tempat-tempat wisata populer semisal pantai atau taman ria. Namun selain tempat-tempat wisata macam itu, ada juga wisata yang mengambil lokasi di tempat-tempat yang tidak umum. Berikut ini adalah beberapa contoh wisata anti-mainstream yang benar-benar ada di dunia. Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Wisata Kemiskinan Kompleks pemukiman kumuh merupakan kawasan yang normalnya bakal dihindari oleh mereka yang berasal dari kolongan menengah ke atas. Selain karena pemukiman kumuh identik dengan hal-hal yang bersifat kotor dan beratakan, tidak jarang pemukiman kumuh menjadi tempat berkumpulnya para pelaku tindak kejahatan. Namun penyelenggara wisata kemiskinan memandang kalau ada sisi lain dari pemukiman kumuh yang bisa dijelajahi. Oleh karena itulah, mereka menggelar wisata kemiskinan untuk memfasilitasi para turis yang ingin melihat langsung kondisi pemukiman kumuh. Beberapa kota yang memiliki jenis wisata macam ini adalah kota Manila, Mumbai, Rio de Janeiro, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak turis yang menunjukkan ketertarikannya akan wisata kemiskinan. Sehingga pihak penyelenggara tur sampai merancang paket perjalanan khusus untuk menjawab keinginan para turis tersebut. Wisata kemiskinan sendiri bukanlah tanpa kontroversi. Mereka yang kontra menganggap kalau wisata macam ini merupakan cara bagi golongan yang lebih mapan untuk melihat langsung dan menikmati kehidupan orang-orang miskin. Namun mereka yang perlu berpendapat kalau wisata macam ini justru bisa membantu meningkatkan kepekaan sosial dan kesadaran akan masih tingginya kesenjangan sosial di dunia. Wisata pemakaman Pemakaman atau kuburan identik dengan hal-hal yang menakutkan. Pasalnya di tempat inilah orang-orang yang sudah meninggal di kebumikan. Normalnya orang hanya akan mengunjungi pemakaman jika di pemakaman tersebut terdapat kuburan dari orang yang sudah dikenalnya saat masih hidup. Namun tidak demikian halnya bagi peserta wisata atau ziarah pemakaman. Sesuai dengan namanya, wisata pemakaman memang merupakan perjalanan wisata yang mengambil tempat di kawasan pemakaman. Biasanya pemakaman yang dikunjungi oleh peserta wisata pemakaman adalah pemakaman tempat dikuburkannya orang-orang terkenal. Misalnya makam para veteran perang atau tokoh bersejarah. Bukan hanya makam veteran perang dan negarawan yang banyak dikunjungi oleh peserta wisata macam ini. Makam tempat dikuburkannya selebritis juga kadang-kadang menjadi objek kunjungan peserta wisata pemakaman. Taman pemakaman berelasai sejontohnya. Pemakaman tersebut banyak dikunjungi oleh orang-orang karena di makam inilah penyanyi Jim Morrison dan penulis Oscar Wilde di kebumikan. Pemakaman tersebut banyak dikunjungi oleh orang-orang tersebut. Pemakaman tersebut banyak dikuburkannya.